Tempat liputan krisnya kayaknya deket banget sama rumah saya nih pemirsa, kayaknya mereka tuh harus mampir kalau butuh-butuh makanan gitu harusnya mampir ke rumah saya Emang kalau anak-anak pada mampir ke rumah kamu mau disuguhin makanan apa? Seru kan makanan malang itu kan macem-macem Macem-macem tapi kalau buat anak-anak mah cukup mie instan lah, gak usah yang aneh-aneh Ya ampun yur jauh-jauh ke Malang disuguhin di rumah Rio, mie instan, itu mah kalau di mie instan disini juga ada di tenang setuju Duit makan udah banyak ngapain mesti minta-minta mie instan cukup lah Suguhin ke makanan khas Malang, cui mie gitu, dikasih mie instan Udah gak usah ngomongin krisnya dan temen-temen yang butuh makanan ke rumah nih pemirsa Mendingan aku mau ngajak pemirsa dan juga Anissa jalan-jalan yang berbeda nih Apa nih yang berbeda, siapa yang sedang jalan-jalan, siapa yang gak ngajak kita jalan-jalan Si putih biasa dia jalan-jalan sendiri ke sapi island nih pemirsa Jadi pulau sapi, jadi satu pulau, ini kita akan ngebahas pulau yang isinya sapi semua Tapi kita gak akan ngebahas sapinya, tapi ngebahas tentang putih ini ujinya Ali main flying fox Mungkin pemirsa di rumah mikir flying fox biasa, tapi ini beda loh Karena flying foxnya ini menghubungkan dari pulau satu ke pulau yang lainnya Jadi maksudnya menghubung dua pulau artinya dia merosot, berseluncur di atas laut Itu jaraknya berapa meter yuk? Kalau dari ukuran meteran sih kurang lebih kira-kira 250 meter jauh loh Wah putih ini ada aja, itu tuh touring ya, touring mobil jauh banget Sekarang dia flying fox Flying fox, gak cuman flying fox, abis itu dia ke gaya street Gaya banget nih, mau nyobainya namanya Gaya banget sih putih Gaya banget sih putih Enak banget kayaknya, langsung kita lihat ya Putih silahkan Selamat pagi pemirsa Sekarang kita mau menikmati wisata alamnya Inabalu Nah kita mau menuju ke pulau sapi, ini perjalanan kurang lebih tidak sampai 30 menit Dan ini ngebut banget ini Bisa-bisa ini gue langsung 110 km per jam ya kalau kita naik mobil Aduh 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 Wow ikannya banyak sekali ya Hanya memberikan sedikit roti saja Ikan langsung menyerbu Yang spesial kita tidak perlu berenang terlalu jauh Untuk bisa menikmati keindahan bawah laut Cukup berada di tepian pantai saja Cantiknya terumbu karang dan hilir mudik ikan Sukses menyejukkan mata Lokasi yang saya pilih ini tidak lebih dari 2 meter loh Tapi pemandangan biota lautnya jos Ayo ikan makan lagi yang banyak Oh iya pemirsa Selain menikmati keindahan dasar lautnya Wisatawan juga bisa memacu adrenalin Dengan mencoba flying fox Sambil menyeberangi pulau Iya flying fox disini berada di titik awal pulau gaya Hingga ke pulau sapi Dengan panjang lintasan sekitar 250 meter Tapi untuk uji adrenalin dengan flying fox Tidak bisa dilakukan sembarang waktu Hanya bisa pada jam 10 pagi Hingga jam 4 sore waktu setempat Puas bermain air dan menikmati alam Saatnya menikmati sajian lainnya yang ada di kota Kinabalu Apalagi pas banget nih Di akhir pekan seperti ini ada Sunday Market Bertepat di Gaya Street Setiap hari minggu pagi Arena ini selalu dipenuhi oleh para pedagang Mulai dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi Ada beragam makanan dan barang yang akan dijajakan Mulai dari pakaian hingga tanaman Hmm pilih yang mana ya menggoda semua ini Hmm yang ini yang ini yang ini Gaging bakar Dan roti Hmm sepertinya enak kita coba dulu ya Tari kata kami bisa dimakan Ini cuma mirip doang pemirsa Ini ternyata tempelan kulkas Mirip banget ya Hampir saja tertipu nih Lucu banget sih tempelan kulkasnya ya Berbahan dasar silikon Tempelan kulkas ini bisa dibentuk sesuai dengan keinginan dan ukuran yang beragam Tergantung kreativitas Satu buah tempelan kulkas Dijual dengan harga 6 ringgit Atau setara 18 ribu rupiah Worth it kan pemirsa Duh perut udah mulai lapar lagi nih Yuk saatnya mencari makanan khas kota Kinabalu Ini dia nasi pulut Biasanya masyarakat Melayu menggunakan beras pulut untuk dijadikan beragam jenis makanan tradisional Di Indonesia beras pulut dikenal dengan beras ketan Hmm enak Ini dari beras ketan Dalamnya kacang yang sudah dihaluskan Kacangnya kacang tanah ya Rasanya itu gurih dan agak manis-manis sedikit Mantap Satu buah nasi pulut hanya perlu merogoh kocek 2 ringgit saja Atau setara dengan 6 ribu rupiah Satu buah cukup untuk mengajar perut Soalnya nasi ini lebih cepat membuat kenyang dibandingkan nasi biasanya Karena lebih halus, kenyal dan padat Tapi cepat kenyang tidak berlaku bagi saya Karena masih banyak jajanan yang harus dicoba Jelurut misalnya Bentuknya lucu ya pemirsa Panjang dan tipis Ada rasa original dan ada rasa pandan Hmm saya cicip ya rasa pandannya saja deh Rasanya hampir mirip kayak bubur sum-sum tapi ini lebih padat Ada aroma pandannya yang ini, ini rasa pandan soalnya Satu buah jelurut dijual dengan harga 50 sen, nikmat gelidah pas di kantong Sudah makan belum lengkap kalau belum minum, ada minuman khas yang terbuat dari rumput laut Cukup mengeluarkan 3,5 sen sudah bisa meneguk minuman segar ini Enak ya ada aroma serehnya Terus ini dalamnya gak sepenuhnya cair jadi ada bulir-bulir dari rumput lautnya Mantap Putih Nurul, Anggi Yuda, Kinabalu, Malaysia Terima kasih telah menonton!